Melalui aksi Sosial Demokrat Peduli dan Beri Solusi, puluhan kader ranting di DPAC Partai Rumbai, Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, menggelar gotong royong masal di lingkungan RT04-RW05, Kelurahan Lembah Sari, Kecamatan Rumbai Pesisir, Ketua DPAC Partai Demokrat Kecamatan Rumbai, Rumbai Pesisir, Aidil Amri, mengatakan melalui program Demokrat Peduli dan Beri Solusi ini, Partai Demokrat membuktikan bahwa memiliki komitmen yang tinggi dalam menjamin dan mensejahterakan masyarakat. Selain itu program ini juga dalam mendukung pemerintah dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai kota yang madani. Di sini hanya kita pengurus Partai Demokrat dari Kecamatan, termasuk pengurus DPC dan ranting-ranting. Jadi semuanya dari Demokrat ke masyarakat, termasuk pengurus DPC. Kedepan apa lagi kegiatan yang akan mencetak? Ya, kita akan melanjut ke kekeluaran lain. Yang ke depan ini mungkin ke kekeluaran Sungai Ukai. Dewan Pengurus Cabang DPAC Partai Demokrat Kota Pekanbaru Sigit Yono menegaskan kegiatan ini merupakan tugas wajib dari tiap-tiap kader di DPAC. Melalui kegiatan ini seluruh kader dapat bersosialisasi dan menggalang suara untuk mendukung salah seorang kader terbaik yang saat ini salah satu calon Gubernur Riau. Demokrat adalah peduli dan memberi solusi. Jadi itu. Mungkin kita hampir rata-rata tiap kecamatan kita mengadakan gotong royong. Apakah itu pembangunan masjid, musola, pembuatan lapangan poli, ataupun sarana olahraga. Jadi kita turun ke masyarakat sekaligus mensosialisasikan Bapak Pirdaus untuk Gubernur Pak Riau. Wakil Ketua DPRD Pekanbaru ini juga menghimbau seluruh pengurus kader dan para calon anggota legislatif Demokrat Pekanbaru untuk ikut serta pada program Demokrat Peduli ini. Rapelindo dan Wahyudi melaporkan.